Halo sahabat sehat, pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana anak kembar bisa terbentuk dan apakah yang membedakan antara kehamilan tunggal dengan kehamilan kembar? Untuk menjawab rasa penasaran tersebut, penting untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya kehamilan kembar. Yuk kita bahas. Eh, tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk terus support kami dengan cara klik tombol subscribe, like, and share, dan bersama kita berbagi info-info menarik lainnya dari kesehatan. Sebelum mengetahui proses terjadinya bayi kembar, lebih baiknya kita mengetahui dulu faktor pendukung terjadinya bayi kembar. Ada beberapa faktor yang bisa mendukung terjadinya kehamilan kembar. Di antaranya, yang pertama usia. Wanita yang lebih tua atau lebih dari 35 tahun berpotensi lebih besar untuk melahirkan anak kembar. Ini karena di usia tersebut, wanita cenderung mengeluarkan lebih dari satu folikel setelur saat masa subur atau ovulasi. Yang kedua, faktor keturunan. Sebuah studi menemukan bahwa genetik ibu lebih berperan karena adanya ovulasi ganda yang diturunkan, sehingga ibu kembar berpotensi lebih besar untuk melahirkan anak kembar. Yang ketiga, metode bayi tabung atau in vitro fertilization. Ini karena melalui metode bayi tabung, rahim wanita ditanami lebih dari satu embryo, sehingga meningkatkan peluang terjadinya kehamilan kembar. Yang keempat, riwayat kehamilan. Wanita yang sudah beberapa kali mengalami kehamilan disebut lebih berpeluang melahirkan bayi kembar. Proses terbentuknya anak kembar Sebelumnya, perlu diketahui ada dua jenis kembar, yaitu kembar identik atau monozigotik dan kembar tidak identik atau dizigotik. Kedua jenis tersebut melalui proses yang berbeda saat proses pembuahan. Pada kembar identik atau monozigotik, anak berasal dari satu buah telur yang dibuahi oleh satu sesperma. Telur yang sudah dibuahi tersebut kemudian akan membelah menjadi dua atau lebih, sehingga menghasilkan dua janin yang memiliki karakteristik sama. Mulai dari DNA, golongan darah, dan karakteristik fisik, seperti wajah, jenis kelamin, warna kulit, warna rambut, dan warna mata. Proses yang lebih jelasnya seperti ini. Pada masa pembuahan, set telur matang dibuahi oleh sperma yang membentuk zigot. Kemudian, zigot akan membelah. Jika pembelahan zigot terjadi saat awal pembuahan, yaitu 1-3 hari setelah pembuahan, maka embryo atau bakal anak dalam kandungan biasanya berada di satu placenta, tetapi memiliki kantong ketuban yang berbeda. Jika pembelahan terjadi 14 hari setelah pembuahan, maka embryo kemungkinan akan menempel satu sama lain, atau kembar siang. Sedangkan pada kembar tidak identik, atau kembar zigotik, anak berasal dari dua buah telur, sehingga cenderung memiliki karakteristik yang berbeda. Kembar jenis ini mungkin akan memiliki jenis kelamin, wajah, golongan darah, dan karakteristik fisik lain yang berbeda. Oleh sebab itu, buah anak kembar tidak identik akan terlihat seperti kakak beradik. Pada masa pembuahan, dua setelur matang dibuahi oleh dua set sperma yang berbeda. Oleh karena memiliki dua telur dan sperma yang berbeda, maka masing-masing mempunyai kantong ketuban dan placenta sendiri. Jadi, kembar tidak identik sama halnya dengan dua proses pembuahan yang terjadi dalam satu kehamilan. Nah, itulah beberapa proses terjadinya bayi gembar. Semoga menjadi mampuan. Sekian dulu dari video saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih buat sahabat sehat yang sudah menonton videonya. Kalau kamu ada pertanyaan atau ada saran lain, kamu bisa komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel Inspirasi Kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya.